PEMBICARA 1 Pembedaan yang sudah berjalan adalah memastikan bahwa fasilitas publik, tempat aktivitas masyarakat, itu harus ada Satgas Prokes 3M-nya. Apa-apa itu sekolah, mal, kantor, dan seterusnya, itu harus ada Satgas-nya. Dengan adanya Satgas yang berfungsi untuk melakukan upaya pencegahan, upaya pembinaan, dan pendukung, maka otomatis semua aktivitasnya masyarakat diawasi oleh masyarakat sendiri juga. Dengan demikian, tidak ada ruang sebenarnya untuk apabila terjadi penularan, untuk tidak terdeteksi. Pasti terdeteksi dan selalu tercegah lebih awal. Kalau semua fasilitas publik itu betul-betul menerapkan Satgas, untuk pelompok saja. Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, terutama di dalam menjalankan penggunaan masker di tempat-tempat tumbuh, ini relatif kecil. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut protokoler kesehatan, itu insya Allah jarang kita temui. Karena memang kita selalu gencar melakukan sosialisasi, baik itu yang kita lakukan melalui pemasangan sepanduk-sepanduk, pemasangan baliho-baliho, kemudian radio. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memahamkan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran. Juga yang tidak kalah pentingnya, yang baru ini adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk yang belum vaksinasi ini, segera mengikuti vaksin yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Blita. Baru saja kami memonitor, baik di gedung kesenian, di GOR, kemudian di gedung pemuda, semuanya kita monitor. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat untuk hadir mengikuti vaksin itu luar biasa. Sekaligus kita laksanakan testing dan tracing, ini agar kita mampu mendeteksi dampak dari pandemi COVID ini mulai dari hulu sampai kehilir. GPM menggarap beberapa klaster, jadi klaster pesantren tadi, jadi kita itu melakukan namanya penyuluhan untuk para penyuluh. Nah ini sudah ada hampir 100 pesantren yang kita garap secara penyuluhan secara online di seluruh Indonesia. Nah itu kita melakukan penyuluhan bagaimana cara memakai masker yang benar, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Yang kedua, pasar rakyat. Seperti kita ketahui di pasar-pasar tradisional, para penjualnya, para pedagangnya itu juga masih minim dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah makanya kita bekerjasama dengan Asparindo, ini asosiasi pengelola pasar tradisional di seluruh Indonesia. Itu ada 7 ribuan pasar yang mencakup sekitar 7 juta pedagang pasar di seluruh Indonesia. Nah kami juga bekerjasama untuk melakukan penyuluhan kepada para pengelola pasar. Nah selain klaster pasar tradisional dan pesantren, kita juga menggarap ibu-ibu PKK, jadi kita bekerjasama dengan DKI Jakarta, khususnya dengan PKK. Nah kita melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK di 5 wilayah DKI. Nah sebab ibu-ibu ini mempunyai peran sangat penting sekali di setiap rumah tangga, dalam menjaga disiplin dalam hal prokes. Jadi pendekatan kami memang seperti itu Mbak. Jadi kita melakukan penyuluhan kepada para pemuka di bidang masing-masing, misalnya di pasar, di pesantren, di kalangan anak muda, sehingga mereka bisa menjadi agen-agen untuk menjaga disiplin perubahan perilaku.